Oke mudah-mudahan surat parah sudah nyampe di PBB di bagian saat paling belakang Hotman Paris Libas Parhat Abbas Sindir Hotman Malah Parhat Abbas disekakmat Wajahnya nampak pucat Bola panaskian bergulir suku persetiruan Parhat Abbas dan Hotman Paris mencapai titik kulminasinya Aksi saling sindir bertubi-tubi dilontarkan oleh Hotman Paris dan Parhat Abbas Mereka sama-sama berusaha saling mendiskreditkan satu sama lain dengan gaya dan sindirannya masing-masing Dalam unggahan instastory-nya Parhat Abbas nampak membagikan momen saat dirinya dalam konferensi PBB Yang lain pada serius Parhat malah asik unggah instastory Instagramnya Seakan menunjukkan dirinya tak terlalu mengerti bahasa yang digunakan dalam konferensi tersebut Parhat sibuk dengan dirinya sendiri Update status saat yang lain konsentrasi mendengarkan paparan pemateri di depannya Seperti yang pernah dilontarkan Hotman Jangan sampai Indonesia ditertawakan dan dibuat malu sama delegasi yang dikirim ke PBB Yang kurang mengerti bahasa Inggris Cegah jangan sampai nama Indonesia ditertawakan di luar negeri Menyirim kutusan ke luar negeri pastikan kutusan tersebut bisa berbahasa Inggris Ternyata kritik pedas Hotman Press itu ada benarnya juga Karena si Parhat disana nampak pelonga-pelongo sibuk buat video di Instagramnya Dan yang paling lucu adalah pengakuan Parhat tentang perkara Elsa Sarip Yang betul ia bilang nampak Parhat keceplosan Karena saking semangatnya mengatakan bahwa kasus Elsa Sarip nampaknya tidak ada unsur pidana Tetapi dari sisi HAM tidak boleh Ini dihina-hina gitu Jadi walaupun nampaknya katanya tidak ada pidana Tapi itu melanggar HAM Apa yang disampaikan Parhat Abbas ini Menunjukkan bahwa dirinya mulai tidak ada kepercayaan diri Terhadap tuntutan yang diajukan Tim Elsa Sarip termasuk Parhat di dalamnya Bahkan Hotman Paris tak canggung lagi Menyindir dan toho Parhat Abbas secara terang-terangan Oke mudah-mudahan surat Parhat sudah nyampe di BPP Di bagian saat tempat yang belakang Penggahan Parhat dan Hotman ini beramai-ramai Dikomentari oleh netizen Terutama pada saat Parhat nampak tak konsentrasi mengikuti acara Di BPP Doyan banget pakai kamera Depan kayak anak perempuan Cuma manai doang yang main HP yang lain Mah fokus Sidang Ya Allah Sifat 6-2-nya dibawa ke internasional Isi komen lo Hater semua bang Kasian juga gua Pak pulang pak Pulang Kasian itu Kambingnya belum dikasih makan Mantap Kayak anak autis yang tak peduli sekitar Fokus seribu Bang Tidur Besok pulang ke Indonesia Pasang badan Untuk diproses hukum Bergaya di BPP Pas pulang ke Indonesia Pintu sel terbuka untukmu Itulah guys Terkait komentar para netizen Terhadap Parhat Abbas Yang dianggap Gaya di BPP Oke Jangan lupa Like Comment Tentunya Subscribe Terima kasih Telah menonton Yuk Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax